Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Ada tujuh nama yang terkenang ketika mengingat kisah tragis G-30 SPKI. Nama-nama tersebut gugur dalam pembantaian G-30 SPKI di lubang buaya. Namun tak banyak yang tahu ada satu jenderal TNI yang lolos dari bidikan G-30 SPKI pada saat itu. Sedianya jenderal TNI tersebut masuk dalam daftar target PKI untuk disingkirkan. Namun ia selamat berkat perintah Soekarno. Dalam pertemuan terakhir operasi penculikan Dewan Jenderal di rumah S. Jan Kamaruzaman, Saliba Tengah, 30 September 1965, ternyata ada delapan nama jenderal TNI yang sedianya hendak di bidik. Mereka adalah Jenderal Ahana Sution, Lieutenant Jenderal Ahmad Yani, Majen Suwondo Parman, Majen R. Suprapto, Majen Mastir Todar Moharjono, Brigjen Donald Izzagus Panjaitan, dan Brigjen Sutojo Siswomi Harjo. Sementara seorang lagi adalah Brigjen Ahmad Sukendro. Brigjen Ahmad Sukendro selamat dari target PKI lantaran ia mendapat perintah dari Soekarno untuk keluar negeri. Ahmad Sukendro dilahirkan di Banyumas pada tahun 1923. Saat revolusi, Sukendro bergabung dengan Divisi Siliwangi. Jenderal Nasution kemudian menemukan sosok Sukendro yang dilihat bukan hanya perwira biasa. Karena itulah saat Nasution menjadi KSAD, ia menarik Sukendro sebagai Asintel I KSAD. Seiring dengan tugas belajar yang diperolehnya di Amerika Serikat, ia juga sukses menjalin kontak dengan SIA. Beberapa program kerjasama TNI dan SIA mampir lewat tangannya. Bahkan muncul anggapan bahwa pada masa itu, sosok Sukendro menjadi penghubung utama Nasution dan juga Ahmad Yani dengan SIA. Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dijuregai sebagai dalang, seperti disebut dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Suharto Karangan F. Ekbaskara Tulus Wardaya. Lantas apa alasan Sukendro kemudian masuk dalam bidikan G30 SPKI? Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elit yang dekat dengan Nasution maupun Ahmad Yani. Bagi gerakan tersebut, perwira berintelektual dianggap sangat berbahaya. Sukendro selamat dari bidikan PKI, lantaran tugasnya menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan hari kelahiran Republik Cina 1 Oktober 1965. Selepas peristiwa itu, peran Sukendro mulai tersisi oleh Kiprah Ali Murtopo. Ia tidak bisa membundung jaring-jaring intelijen Ali Murtopo yang kemudian mempercepat keruntuhan Soekarno. Ketika Suharto naik ke puncak kekuasaan, bintang Sukendro praktis redup. Dalam sebuah kursus perwira di Bandung, ia secara mengejutkan mengakui keberadaan Dewan Jenderal. Akhirnya Suharto melalui pangkop kamtip Jenderal Sumitro mengiringnya ke dalam penjara RTM Nirbaya Cimahi selama 9 bulan. Lepas dari tahanan, Sukendro ditampung Gubernur Jateng, Suparjo Rustam. Ia diberi kepercayaan mengelola perusahaan daerah Jawa Tengah.